Indonesia akan melanjutkan upaya untuk berkontribusi mencari solusi yang terbaik bagi rakyat menyanar. Hey, 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 hola Indomax, Indomagazines. Nah, hari ini lagi dan lagi kita masuk ke dalam pembahasan krisis kudeta Myanmar yang semakin lama semakin melunjaan nih, bos. Pembahasan kali ini pun cukup berbeda, karena Indonesia kali ini dikatakan akan turun gunung. Bahkan tak main-main, Indonesia pun diketahui telah menghimpun dukungan dari pemimpin negara-negara ASEAN untuk membantu mengatasi masalah di negara seribu pagoda tersebut. Wah, mantap juga Indonesia ya, bos. Pak Jenderal Min Aung Hlaing kira-kira gimana nih, pak? Siap gak kita-kita bantuin? Kalau gak siap, silahkan cocot-bacot di kolom komentar. Dikutip dari banyak sumber berita berikut. Diketahui bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Reto Marsudi pun telah mengajak para menlu ASEAN untuk membantu Myanmar. Dengan tujuan agar Myanmar yang saat ini lagi carut-marut dapat keluar dari situasi politik yang sulit dan kemudian melanjutkan proses transisi demokrasi mereka, bos. Ibu Reto pun mengaku telah berkomunikasi lewat telepon dengan Menlu atau Menteri Luar Negeri se-ASEAN untuk membahas hal ini. Pada hari Selasa 16 Februari 2021 kemarin, Ibu Reto Marsudi pun mengatakan bahwa semua pihak harus menyelamatkan proses transisi Myanmar ke arah demokrasi. Hal ini pun disampaikannya menanggapi perkembangan terkini di negara seribu pagoda tersebut. Ibu Reto menekankan bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama. Bahkan beliau mengatakan bahwa sejak awal, Indonesia telah secara konsisten menyampaikan kesediaan untuk berkontribusi terhadap penyelesaian konflik di Myanmar. Nah, Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Reto Marsudi menyebutkan bahwa ASEAN sebagai satu keluarga memiliki kewajiban untuk membantu sesama anggota untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, serta mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental. Hal itu pun seperti yang terkandung dalam artikel 1 ayat 7 dari ASEAN Charter. Nah, pernyataan tersebut pun beliau sampaikan dalam kunjungannya ke Bandar Sri Begawan untuk bertemu Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam yaitu Erwan Yusuf, selaku Ketua ASEAN yang menjabat saat ini bos. Sultan Brunei di dalam pertemuan itu pun juga menekankan pentingnya para Menlu ASEAN untuk segera melakukan pertemuan sebagai satu keluarga. Kendati demikian, Menlu Reto pun menegaskan bahwa ASEAN berprinsip untuk tetap menghormati prinsip non-interference atau tanpa campur tangan dan mengutamakan constructive engagement atau keterlibatan konstruktif. Kemudian selain itu, diketahui juga bahwa Menlu Indonesia ini pun sudah melakukan kontak pembicaraan dengan Menlu Amerika Serikat yang baru yakni Anthony J. Blinken. Nah, dari semua koordinasi dengan Menlu se-ASEAN, rencananya nanti akan ada pertemuan ASEAN lagi untuk membahas solusi permasalahan di Myanmar ini bos. Kita tunggu saja kelanjutannya. Oke, akhir kata, harapannya semoga permasalahan di Myanmar ini cepat selesai ya bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santui terus temi Indonesia maju. Salam Indomex, Indomagazines. Terima kasih. Terima kasih.